Pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, diadakan acara standar operasi dan prosedur kegiatan alam terbuka melalui Zoom Meeting. Acara diadakan dari jam 12 siang sampai selesai. Dalam acara ini diikuti oleh moderator, narasumber, serta peserta Zoom. Kegiatan ini berjudul untuk melakukan penyusuran kegiatan yang diadakan di alam. Pada kesempatan ini, dipindahkan kami, Pak Kepala Pelaksanaan BPD Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan press conference. Mengapa kesempatan? Terima kasih. Salam kurasun, salam sahur, salam kemanusiaan. Dekat-dekat yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adwin pada kesempatan. Siang ini kami mengundang seluruh kalak kawupaten kota di Jawa Barat. Kemudian rekat-dekat dari Unsur Kuanda, Jawa Barat dari Palang Merah Indonesia, Jawa Barat dari komunitas-komunitas, peduli kebencanaan, komunitas-komunitas, cinta alam, kemudian juga dari relawan, kebencanaan, POSGAP, ada FPRB, dan juga instansi-instansi terkait. Terima kasih, Pak Talat, dan seluruh instansi yang harus di dalam kesempatan ini. Mohon mungkin saya, Fitri, dari Kompas, mau bertanya, Pak Talat, apakah dengan surat edaran ini sudah cukup untuk mencegah kejadian surpat terulang lagi? Terus, bagaimana dengan sanksinya? Pak Talat, karena saya lihat ini surat edaran tadi tidak ada sanksi, dan sepertinya belum memiliki kekuatan yang lebih tinggi, ya. Jadi, Pak Talat, sanksi, jika ada yang melanggar surat edaran ini. Itu saja mungkin, Pak Talat, Pak Talat. Siap. Ya, silakan dijawab saja, Pak Talat, direspon. Terima kasih, Pak Fikri. Jadi, memang betul, bahwa surat edaran ini sifatnya baru memberikan panduan, domat, selamatan dalam mengakseskan kelihatan di alam beban. Tidak ada sanksi jika surat edaran ini diagar. Dan, karena itu, pada saat yang sama, kami juga memengajukan dari format gerat edaran skala BPDB itu menjadi format keputusan gubernur. Artinya, kan, untuk keputusan gubernur ini prosesnya cukup panjang, ya. Dibahas di Birohukum, kemudian di asistansi, kemudian juga proses-proses legalisatinya panjang. Karena ini, ini baru tahap pertama, tahap pertamanya, untuk segera masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan jika ingin melaksanakan kegiatan di alam beban. Berikutnya, berdua-berdua, ini juga tapi tidak terlalu lama, sehingga seminggu, maksimal dua minggu, saya minta teman-teman di BPDB berkoordinasi dengan Birohukum untuk bisa diterbitkan keputusan gubernurnya, sehingga bisa mengikat terhadap masyarakat laku kegiatan. Pak Dhani Ramdhani, sebagai Kalab BWD Jabar, pada prinsipnya musibah ini tidak hanya di Jabar, kemarin di Sleman pun juga sama, pada prinsipnya semua kegiatan yang sifatnya mengancam jiwa manusia, alangkah baiknya kami juga mendapatkan surat tembusan bahwasannya, personil kami yang memang mempunyai potensi di bidang set and rescue untuk melakukan pendampingan selama kegiatan tersebut. Sebagai tindak lanjut untuk penugasan personil kami di dalam siaga sar khusus, tidak hanya siaga sar khusus pada saat pelaksanaan hari raya ataupun peringatan-peringatan keagamaan, tapi ini pun juga bisa kita laksanakan sebagai siaga sar khusus. Begitu, demikian Pak Dhani, terima kasih. Terima kasih dipaduin kesempatannya. Pak Kalak, mohon izin untuk di poin nomor tiga untuk lokasi kegiatan alam terbuka, yang dipahami baik kondisi fisik maupun non-fisik termasuk adanya perubahan akibat cuaca. Di huruf A-nya, kenali potensi bahaya dan di alam dengan mempelajari sejarah tentang alam, karakteristik, kualitas, kondisi, dan cuaca. Terkait hal ini, sebenarnya mungkin untuk di gerakan pramuka sudah punya sumber daya, yaitu adanya TKK pengenal cuaca dari Purwa hingga ke utama. Nah, nanti mungkin ini lebih keedukasi di sebelum kegiatan. Mungkin untuk khusus untuk gerakan pramuka yang memiliki TKK ini, jadi lebih bisa diperdayakan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, untuk susur sungai yang selanjutnya yang lebih aman, yang lebih safety. Jadi, nanti para pengenal cuaca ini bisa memahami kondisi cuaca yang real, termasuk menggunakan data-data peringatan dini dari BMKG. Selain nanti, ini ada dua, yang itu yang pertama, yang kedua, mungkin di rekomendasinya mohon dimasukkan wajib memantau informasi peringatan dari BMKG. Itu mungkin Pak Kalek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan turun, Pak Riki. Kami persilakan, Pak Kal. Ya, terima kasih, Pak Riki. Hadir di sini dari Pak Pajar, ya, dari Ponda Jabar. Kira bisa ditinap lanjutkan, dilanjutkan. Karena memang betul, dengan jurakan perempuan juga di dalam khususnya, saya kata yang sangat tercapai khusus. Untuk aspek pengenalan cuaca dan juga bentang alam dan sebagainya, ini depan ini bisa menjadi kekuatan dari perempuan untuk bisa melaksanakan kegiatan secara lebih selamat dan aman dalam melaksanakan kegiatan di alam terbuka. Karena pramuka khususnya memang intensif melaksanakan kegiatan-kegiatan di alam. Sekian laporan saya hari ini. Saya Windy, kami tindu diri, salam pramuka.